selamat menikmati oke, saya mau tanya nih, gimana sih rasanya kalau udah bikin skripsi maksud saya tuh bikin tulisan bab 1, bab 2, bab 3 udah kamu cek, teliti-teliti udah pake word, pake pdf cek pulak balik-balik, sampai akhirnya kamu cetak, habis itu ketemu dosen nih, bimbingan, ada aja revisinya, kok saya gak liat sih kalau kata asing tuh ternyata harus, belum dicetak miring, kok saya gak liat sih, itu komanya kok minggir, oh saya kok gak liat sih marginnya kok salah gitu, pernah gak revisinya di itu-itu aja jadi jengkel, bukan substansi, ini mengenai penulisan ya substansi mungkin kamu udah oke lah tapi penulisan ternyata salah lagi dilingkari lagi, dilingkari lagi akhirnya kamu harus nge-print lagi nge-print lagi, bolak-balik, bolak-balik di masalah yang sama, kamu bahkan sampai dicap bahwa ketidaktelitian ini merupakan nama tengah kamu gitu kadang-kadang dosennya bilang, loh kamu kamu gini lagi nulisnya, kamu gak teliti lagi, ini cetak miring dong, ini koma dong, ini titik dong, nah sebagainya sebagainya, nah pernah gak sih ngalami gitu, gimana rasanya, jengkel yalah memang itu manusiawi ya kalau kamu jengkel, cuman untuk mengatasi hal tersebut apa yang dosen pembimbing kamu sarankan apakah dia hanya mengatakan ya sudah kamu yang teliti lagi begitu, atau ada tips tertentu, ya supaya hal itu gak terjadi di pembimbingan berikutnya, saya tidak kamu yang pastinya lebih tahu tetapi, kalau saya sebagai dosen pembimbing kamu saya akan merekomendasikan kamu untuk melakukan koreksi silang apa itu koreksi silang dalam skripsi? jadi saya teringat ketika saya dulu masih SD itu ketika saya udah ngerjain soal guru saya minta saya suruh menggeserkan pekerjaan saya ke sebelah kiri, jadi di komando satu, ntar saya saya geser ke kiri ya terus saya terima satu juga dari sebelah kanan saya terus dua geser lagi tiga geser lagi artinya apa? pekerjaan saya dikerjakan oleh tiga orang di sebelah saya oleh orang ketiga di sebelah saya kemudian saya mengerjakan pekerjaan dari teman saya yang sebelah kanan saya dari tiga dari saya nah hubungannya apa? dengan koreksi silang diskripsi apa kamu harus jejiran dengan teman-temanmu itu baris kayak gitu? enggak kamu siapkan skripsi kamu yang sudah kamu buat misalkan bab satu atau bab dua kemudian kamu cetak dan kamu berikan ke temanmu gimana teknisnya? jadi saya teringat ketika saya mengambil master dulu hari ini terbukti sukses sukses ketika saya bimbingan artinya ketika saya bimbingan itu kecil sekali kesalan-kesalan yang dilihat oleh dosen bimbing saya maksudnya begini saya sudah periksa saya sudah buat ya dalam laptop kemudian dalam dokumen Microsoft Word saya lihat sudah oke kemudian dari situ saya pdf-kan sehingga lihat lebih bagus ketika sudah di pdf-kan kemudian kembalikan lagi ke Word kalau memang ada kesalahan atau kalau memang sudah enggak ada kesalahan ya sudah setelah itu saya cetak cetak ya bab satu, bab dua kemudian saya berikan ke teman saya loh kok kasihkan ke teman pak ntar teman nyontek idenya enggak enggak usah khawatir tentunya kamu melakukan ini dengan yang satu grup riset skripsi kamu dong karena apa jarang sekali dosen yang hanya mempunyai bimbingan satu aja kebanyakan dosen itu mempunyai bimbingan minimal dua, tiga, empat bahkan sepuluh ada yang juga lima belas dan dua puluh ya banyak banget kan dua puluh kan nah saya juga enggak bayangin bimbingannya gimana ya tapi paling tidak ada satu kelompok-kelompok satu kelompok yang dibawa bimbingannya dia misalkan kamu itu penelitiannya mengenai reduksi partikel tentunya kamu enggak sendirian mungkin dua orang tiga orang yang komposit juga sama dua orang tiga orang empat orang nah katakanlah tiga orang seperti yang saya lakukan dulu jadi saya cetak dokumen saya kemudian saya berikan ke teman saya A misalkan kemudian si A ini teman saya yang namanya A ini kemudian dicetak dokumen dikasihkan ke B kemudian B nyetak dokumen juga kemudian dikasihkan ke saya jadi masing-masing dari kita membaca tulisan temannya berapa lama ya kita bikin kesepakatan tiga hari empat hari atau seminggu gitu kan baca kan cepat aja sebenarnya tiga hari misalnya kita baca semua dari awal setelah itu enggak usah sungkan enggak usah ragu langsung dilingkari setiap kali ada kesalahan oh ini ada kata asing nih belum dicetak miring kamu lingkari gitu kemudian oh ini titiknya ada geser nih jadi kamu lingkari gitu ada tetapi terus ini tetapinya kotanya besar lingkari lagi gitu kemudian marginnya ini beda yang atas sama bawah kamu lingkari lagi kemudian ini dannya double misalkan ya kamu lingkari kemudian misalkan konstruk ya itu kurang S gitu kurang I konstruksi misalkan ya kamu lingkari lagi kemudian post dan telekomunikasi kemudian dan dan telekomunikasinya itu nyambung gitu belum ada spasinya lingkari lagi banyak sekali pastinya nanti karena apa kenapa harus begitu karena diri kita itu mengalami kelelahan atau namanya fatigue dalam mengerjakan sesuatu kamu pikir udah bener semua saya pikir udah bener semua tuh nulis udah udah saya lembus semalam malam ya besok saya cek lagi udah bener semua nih udah saya cetak antar ke dosen ternyata banyak juga di itu-itu aja begitu kan nah ketika kamu kondisi seperti ini kamu perlu orang kedua orang ketiga untuk melihat tulisan kamu nah jadi perlu orang yang segar gitu kan jadi melihatnya dengan mudah sekali dengan cepat dia menemukan error-error apa yang sudah kamu tuliskan bahkan mungkin saya dulu juga gak gak sungkan ini kamu kalimatnya kayaknya gak nyambung deh subjeknya gak ada itu kalimatnya terlalu panjang misalkan gak apa-apa itu tinggal dilingkari garis bawahnya segala macam gitu jadi dengan seperti itu akan lebih mudah sehingga kamu ketika bimbingan dengan dosen itu sedikit aja revisinya revisi tulisannya gitu gak bolak-balik di gitu lagi di hal itu lagi jadi itu kadang-kadang juga menyebalkan kita jengkel dosen juga menganggap bahwa kita gak teliti sampai-sampai ya tanda bahwa ketelitian ketidaktelitian menjadi nama tengah itu sangat gak baguskan image-nya kan jadi sekali lagi lakukan koreksi silang dengan teman kamu yang kamu percaya tentunya yang satu grup penelitian skripsi kamu dalam dosen pembimbing yang sama sehingga tidak ada khawatir untuk pencurian ide dan sebagainya metode dan sebenarnya sisi positifnya jadi kamu bisa ngerti supaya kalian bertiga berempat ini bisa tahu bahwa variable-nya berbeda semua gak boleh ada yang sama gitu kan jadi ini penting jadi kamu menggunakan variable AB dia menggunakan CD, DE dan seterusnya semuanya berbeda gitu jadi saling memberikan support karena kalian S1 gitu kan jadi saya rasa itu sangat penting untuk mempercepat kelajuan daripada skripsi pekerjaan skripsi kamu nah itu saja mungkin ini layak dicoba karena dengan seperti ini akan membantu sekali percepatan skripsi kamu nah kalau kamu ada pertanyaan seputar cara-cara seperti ini atau skripsi atau mungkin bagaimana ide-ide skripsi dalam era pandemi kamu bisa tulis di kolom komentar pertanyaan yang ada dalam benak kamu silahkan saja insyaallah nanti saya akan menjawab satu demi satu terima kasih telah menonton video ini saya akhiri bila itafiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh